. . . Mantan pembalap MotoGP, Cassie Stoner, diam-diam mensyukuri kegagalan Valentino Rossi selama berseragam Ducati. Dia menilai dedakter terlalu banyak omong bersama tim asal Italia itu. Diketahui, Rossi resmi mengakhiri karir balapannya selepas musim MotoGP 2021. Pria Italia itu pensiun di usia 42 tahun bersama tim Petronas Yamaha. Rossi berhasil menorehkan 9 titel juara dunia di semua kelas dalam 26 tahun kariernya di MotoGP. Dia sukses meraih titel 125 sisi dan 250 sisi bersama Aprilia, serta menyabet 7 gelar jawara kelas primer dengan dua tim berbeda, yakni Honda dan Yamaha. Gelar juara dunia terakhir Valentino Rossi didapatkan bersama Yamaha pada tahun 2009. Dua tahun berikutnya, dia mencoba tantangan baru dengan bergabung ke tim Ducati. Perjalanan karir Rossi bersama Ducati rupanya tidak berjalan mulus, atau bisa dibilang jeblok, Rossi hanya bisa sekali naik podium posisi 3 pada MotoGP 2011, serta dua kali finish di urutan kedua setahun berikutnya. Penurunan prestasi di Ducati membuat Rossi memutuskan balik lagi ke Yamaha pada 2013. The Doctor gagal mengulangi pencapaian menjadi jawara dunia hingga akhirnya pensiun di 2021. Penurunan karir Rossi bersama Ducati mendapat komentar dari mantan rivalnya, Cassie Stoner. The Curry Curry Boy rupanya bahagia ketika Rossi gagal total di Ducati, yang notabene mantan timnya. Hal itu baru diungkap Stoner dalam film dokumenter DAZN Rifale yang rilis belum lama ini. Dia menyebut Rossi terlalu banyak cakap, tapi gagal menaklukkan kekuatan motor Des Mosedici. Saya tidak akan berbohong, saya senang melihat Valentino menderita di awal tahun 2011 bersama Ducati. Dia sudah mengatakan terlalu banyak hal tentang dirinya sendiri, dan bagaimana dia dapat mengubah Ducati menjadi lebih baik. Kenyataannya, dia hanya memperburuk motor, kata Stoner dikutip dari Tutomotori Web. Bisa jadi batasan dia adalah tidak mampu mencatatkan lap tercepat sendirian. Dia memang jago dalam jarak dekat, tapi juga mencuri slipstream demi menorehkan lap tercepat. Dia baru bisa mencatatkan waktu terbaik dengan cara itu, ujarnya. Diketahui, Cassie Stoner pernah meraih titel juara dunia MotoGP bersama Ducati pada 2007. Hingga saat ini, belum ada rider lain dari tim Ducati yang mampu mengulangi prestasi pria Australia itu. Pembalap LCR Honda, Alex Marquez, mampu mencatatkan waktu putaran tercepat ke-10 dalam hari kedua tes pramusim MotoGP 2022 di Heres, pada Jumat 19 November lalu. Ia pun gembira karena telah menjalani pemujian yang produktif. Rider asal Spanyol itu juga memiliki impresi yang positif terhadap motor Honda RC2-1 Trivia versi 2022, bersama para engineer XRC yang telah mengumpulkan beberapa data berharga. Pencapaian terbaik Alex Marquez di kejuaraan MotoGP 2021 adalah finish di posisi 4 pada gelaran MotoGP Algarve, satu tingkat di bawah zona podium. Namun prestasinya tahun ini kurang memuaskan karena musim lalu ia mampu membukukan dua podium sebagai runner-up di Le Mans dan Aragon. Pebalap berusia 25 tahun itu juga mencoba berbagai setelan dan part motor selama pengujian di Heres, termasuk dengan motor musim 2021. Ia menyelesaikan total 75 lab pada hari pertama dan 56 lab pada hari kedua. Pada pengujian hari kedua, Alex Marquez mencatatkan waktu lab terbaiknya di angka 1 menit 37,760 detik. Hasil tersebut lebih baik dibandingkan catatannya pada hari pertama, yakni 1 menit 38,288 detik. Kami menjalani program pengujian kami dengan cukup baik pada hari kedua. Kami mencoba beberapa hal pada motor 2021 dan juga menguji prototep lagi. Jumat berjalan positif, namun sayangnya angin kencang terjadi pada siang hari, ujar Alex Marquez dilansir Speedweek. Kondisinya menjadi sangat buruk saat itu. Namun tetap saja ini adalah sesi yang berharga. Sekarang tiba waktunya istirahat. Tentunya seluruh tim ingin menghabiskan waktunya bersama keluarga, ia menambahkan. Saya menantikan tes berikutnya di Malaysia, Sepang pada Februari mendatang. Saya harap kami dapat mengumpulkan informasi yang cukup untuk EXRC di Heres dan bahwa mereka memiliki rencana yang baik untuk pengembangan di musim dingin, pungkasnya. Johan Mir nampaknya masih kecewa dengan kegagalannya mempertahankan gelar juara dunia miliknya di MotoGP 2021. Selain karena pengembangan motor Suzuki GSX-RR yang terlambat, di mana solusi atas kelemahan baru ditemukan pada dua gelaran terakhir, tak ada kehadiran manajer tim yang dianggap berdampak besar pada penurunan prestasi. Selain kehilangan trofi titel juara pebalap, pabrikan asal Jepang itu juga tak lagi menjadi tim terbaik. Sepeninggal Davide Brivio, suasana di pedok Suzuki terasa sangat berbeda. Cakupan kerja yang terlalu luas membuat sang projek manajer tim, Shinichi Sahara, kewalahan. Menurut rumor yang beredar, ia tak sanggup memikul beban sangat berat sehingga berencana mencari manajer tim baru. Mereka juga gagal merayu Brivio untuk kembali ke Suzuki. Sahara dan koleganya mengaku kini mulai menyeleksi profil yang sesuai untuk menjabat sebagai manajer tim dengan kualitas yang setara dengan pria asal Italia tersebut. Tahun ini, Sahara bekerja secara berlebihan. Itu sudah jelas. Dia mengerti bahwa kami perlu seseorang dalam tim, ucap Mir dilansir dari motorsport.com. Saya tidak tahu siapa yang akan jadi manajer. Saya hanya tahu bahwa mereka sedang bekerja mendatangkan manajer tim. Tapi yang paling penting, dia segera bergabung dengan kami sehingga kami bisa langsung mengenalnya, jelas Mir. Pekan pembuka kejuaraan MotoGP 2022 menjadi momen penting bagi pebalap asal Spanyol itu sebab akan membahas kontraknya dengan Suzuki. Sebagai informasi, tahun lalu, Johan Mir taken kontrak untuk membela tim tersebut selama dua musim. Ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan Mir terkait masa depannya bersama Suzuki. Pertama, bagaimana perkembangan motor mereka setelah mengalami banyak masalah sepanjang musim ini. Kedua, kehadiran manajer tim bertangan dingin yang dapat meningkatkan kekompakan. Kalau dua syarat tersebut tak dipenuhi, bukanlah hal mustahil Mir akan pindah ke pabrikan lain. Tentu saja, manajer tim akan memegang peran penting dalam pengambilan keputusan saya. Siapapun yang datang, jangan sampai merusak harmoni dalam tim, tutur Mir. Itu kenapa Sahara yang mengambil peran ini sejak awal kepergian review. Para pebalap memang tidak memutuskan tentang itu, ia mengimbuhkan. Tapi, saya bisa mengutarakan pendapat saya tentang itu kepada Sahara. Saya tidak memutuskannya. Saya yakin bahwa opini saya akan diperhitungkan dan saya juga berpikir bahwa dia tahu apa yang dilakukan, tukasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!